Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi Maju Pilkada Jakarta tahun 2024. Pasangan RK dan Suswono pun akan menjadi lawan berat bagi kontestan lain, termasuk Anies Peswedan yang kehilangan modal politik. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari sembilan partai politik, termasuk tiga partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkada 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkada 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi, basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Peswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Peswedan, betapa tidak partai Nasdem dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkada, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Peswedan harus putar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Peswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul. Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilkub Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi, sementara batas minimal untuk mengajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.